Kenapa sih, kok mau gitu terjun ke politik, padahal kan politik tuh ngelelahkan ya, dinamikanya tuh ngelelahkan, bikin sakit mental gitu istilahnya, gimana nih? Gak boleh baperan gitu, ketika gagasannya ditolak bukan berarti akhirnya mundur, pandangan sebelah mata itu mesti ada anak muda gitu, maksudnya anak muda bisa apa gitu, dan selesnya itu. Oh itu masih ada ya? Masih ada juga gitu, dan ya kita trombos aja, tapi secara tidak sadar, sebetulnya kita kehidupan sehari-hari itu berpolitik ya. Contohnya satu juga? Memang tidak sadar aja gitu, yang pada akhirnya kita anak muda jaman sekarang. Contohnya apa nih? Contohnya yang tadi saya ceritakan, ketika kita minta sesuatu ke orang tua, kan tidak serta-merta minta, tapi kan ada proses politiknya. Kan Bang Angga ini ayahnya ada rata belakang, ayahnya adalah wali kota, terus nanti ke depannya ada ketelatiran gak sih kalau ada anggapan, Oh, politik dinasti, dengan adanya papanya Bang Angga itu wali kota, ya itu yang jadi bisa memudahkan Bang Angga untuk membuat akses ke depannya, kan sebenarnya? Enggak juga sih ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Ya itu ya, balik lagi, jangan baper ya. Ketika kesandung sekali, yaudah tetap bangun, berdiri, ya tunjukin. Kalau misalnya kita bangun jatuh, terus kesakitan, ya artinya apa yang mau kita tunjukin, gitu aja sih. Ketika saya punya privilege, tidak menunjukkan itu, dan menjadi contoh buat anak-anak muda yang lain, ya sehingga banget gitu kalau gak sih. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi bareng aku, Glory Nata. Nah tebak nih, aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di Tangerang kali ini di episode Kepo. Kenal politik kali ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol ringan atau asik sama salah satu anak muda yang merupakan toko muda inspiratif dari kota Tangerang. Siapakah dia? Kalau kalian orang Tangerang, pasti familiar banget nih dengan orang ini karena billboard atau balihonya yang nyelene-nyelene nih ada di sepanjang kota Tangerang. Siapakah dia? Yuk kita langsung kepoin. Oke, Sobat Medkom, sekarang di sebelah saya sudah ada Bang Angga. Terima kasih Bang Angga sudah menyempatkan waktu bersama Medkom. Kalau kita lihat-lihat ya Bang Angga, ini kita lagi ada di mana nih? Ini bisa diceritain nih. Ini dulunya rumah orang tua. Rumah orang tua, rumah bapak, terus kemudian karena bapak pindah tugas, jadi rumah ini difungsikan memang sebagaimana mestinya. Karena ini juga berdekatan dengan rumah sakit umum daerah, akhirnya lantai bawah dijadikan kape, tapi yang lantai atasnya kos-kosan. Oh ini kos-kosan? Kos-kosan, ya. Dalam peruntukannya memang banyaknya ke toas ya, dokter, kemudian suster. Karena dekat-dekat rumah sakit apa nih? Rumah sakit umum Kabupaten Tangerang. Oh oke, oke, oke. Jadi multifungsi ya, bawahnya coffee shop, atasnya kos-kosan itu sudah perfect karena biasanya kos-kosan suka nongkrong. Betul, betul. Cari tempat-tempat yang nyaman, cuma beli satu kopi, tapi nongkrongnya bisa berjaman-jaman. Iya. Oke, Bang Angga, kalau misalnya belakangan ini nih, kesibukannya Bang Angga apa nih? Kesibukannya memang bolak-balik. Ini santai aja Bang, sambil bimbing? Gak apa-apa, Tangerang, Tangerang Selatan. Karena Tangerang saya ngurusin kafe ini, gitu ya. Terus kemudian saya juga masih kerja di Tangerang Selatan, jadi memang kesibukannya bolak-balik Tangerang, Tangerang Selatan. Terus kemudian juga ada beberapa organisasi yang masih saya jalani dan apa namanya, masih diurus lah, gitu ya. Jadi memang bolak-balik Tangerang Selatan, Tangerang kurang lebih kayak gitu. Oke, Bang Angga, kalau kita lihat kan Bang Angga background-nya ini kan memang dari kecil juga ya, dari muda memang suka berorganisasi ya, kerja di organisasi, apa sih yang memotivasi Bang Angga sampai bisa mau jadi, apa sih nanti di Pilkada ini menjadi wali kota Tangerang? Memotivasi sebetulnya ini ya, keresahan dan gagasan kali. Keresahan ya, berantar dari keresahan. Keresahan itu apa sih yang bikinmu rusah? Ya, hal ini gini, kita punya ide, punya pemikiran, punya teman-teman yang punya ide, punya gagasan, punya pemikiran, tapi masih seperti ada jarak aja antara anak koda, terus kemudian dengan pemerintah. Gap-nya, ada gap di situ, makanya itu yang bikin saya. Harus cirur nih, gitu? Betul. Wah, minggila sih, bagus banget ya. Keresahannya kalau melihat wali kota Tangerang, emang ada sesuatu apa nih di Tangerang yang bikin Bang Angga resah? Anak-anak kuda Tangerang itu punya potensial ya, punya potensi, dan sangat potensial gitu. Dulu itu Tangerang itu sebagai pusat peradaban ketika kabupaten pecah dari kabupaten Tangerang, pecah jadi kota Tangerang, terus kemudian pecah lagi kota Tangerang Selatan gitu. Tangerang itu sebetulnya pusat peradaban, anak-anak skena lah. Skena ya, itu benar-benar skena banget. Dulu anak-anak klotingan, terus kemudian anak-anak musik, itu banyak orang di Tangerang. Oke. Entah kenapa berjalannya waktu, akhirnya bergeser lah. Bergeser, iya benar. Dengan Selatan, ke Jakarta, gitu. Mereka lebih banyak keluar dari Tangerang. Sedangkan Tangerang sendiri yang mencetuskan mereka-mereka ini ya ditinggal. Nah, itu kenapa tuh? Pasti kan ada penyebabnya. Mungkin apa ya, anak-anak muda kan ya itu punya bahan pemikiran tertentu ya. Sisi idealis pun juga tertentu yang mungkin sebetulnya mereka pengen didengar aja. Nah, itu mungkin yang ada gap di situ. Ada nggak contoh satu isu atau satu perlesahan yang, apa sih yang bikin anak muda itu pengen menyorakan, tapi orang-orang ini nggak bisa dengar gitu? Iya, contohnya gini. Mereka, saya beberapa kali ketemu ke lapangan, ke masyarakat, ke anak-anak skena itu yang pengen bikin satu event terbentu. Yang otomatis mereka tuh pengen bikin event yang skalanya kota dong. Pengen pemerintah kota dong gitu ya. Supaya lebih dilirik lagi. Tapi mereka tidak punya akses untuk mencapai ke situ. Jadi dari segi perizinannya, dari segi yang lainnya, sponsorship atau apapun itu, ya itu mereka... Susah ya, karena birokrasi atau... Ya mungkin, mungkin karena birokrasi, karena mungkin juga mindset dari teman-teman. Dan menurut pemerintah kota mungkin, tapi, ah nggak ada kepentingan juga buat betah gitu. Iya mungkin bisa. Misalnya nih, aku penasaran ya, mungkin ceritakan metom juga di rumah pasti penasaran, kenapa... anak-anak muda, istilahnya ya balang masih muda lah, 37 tahun gitu. Under 40 dong. Under 40 ya, iya. Nah, kenapa sih... kok mau gitu terjun ke politik, padahal kan politik tuh melelahkan ya, dinarikanya tuh melelahkan, bikin... istilahnya... bikin sakit mental gitu istilahnya, gimana nih? Ya memang, ini... apa... saya juga punya keresahan tertentu ya. Terus kemudian pada akhirnya memberanikan diri terjun ke dunia politik ya. Karena saya pikir, kalau saya tetap berada di belakang layar gitu ya, ya artinya... ada satu tahapan yang harus saya lewati ketika saya punya kegagasan gitu kan ya. Yang tak mungkin kepintinan atau kepala daerah dan lain-lain. Tapi kan kalau misalkan, saya menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, setidaknya... gagasan atau keresahan yang selama ini saya pangkap gitu ya dari masyarakat. Dari anak-anak muda. Bisa langsung dibuatkan kebijakan. Oke, karena Bang Angga punya akses ke situ berarti. Oke. Nah, Bang Angga kalau kita melihat kan di pemilih 2024 ini kan jumlah pemilih muda itu sangat tinggi ya. Range umur 17 sampai 39 tahun itu... mencapai 107 juta orang bahkan ya kan. Nah, kalau Bang Angga melihat ini, gimana sih cara mendorong pemimpin-pemimpin muda ke depannya untuk gak anti sama politik gitu? Iya. Ya, itu menarik nih. Bang Angga itu hasil DPT, hasil Pilek, Pilepres kemarin. Itu ada 1,3 juta DPT-nya yang memilih. Wah. 60 pers, kurang lebih 60 sampai 63 persennya itu anak-anak muda. Artinya kan di situ ada ruang ya. Perusannya ya. Iya, 60 persen. Tinggi loh itu. Tinggi gitu. Bahwa itu ada ruang yang menarik ya. Buat para kandidat sebetulnya yang lain juga. Gimana caranya si 63 persen ini keambil gitu. Nah, itu memang arahnya saya itu ke situ gitu. Supaya si 63 persen pemilih ini lebih tertarik dan bahkan mereka memilih ketika nanti di pilkada nanti gitu. Caranya dengan apa? Sejauh ini caranya dengan komunikasi yang baik ya dengan mereka ya. Itu sih gitu. Karena mereka, kan anak-anak muda ini ya betul. Unik ya cara berkomunikasi ini menurut aku unik sih. Memang mereka kan terlambu ya itu ya apapis ya terhadap politik. Iya, betul. Jadi kita cerita ya karena apa ya dapat apalah saya dari pemerintah. Pada akhirnya mereka apapis. Cuma ketika komunikasi kita baik. Terbangun. Membangun frekuensinya nyambung. Pada akhirnya mereka bisa kok kita sentuh gitu. Dan bahkan terlibat di dalam proses politik. Nah, itu kan penting ya. Sebenarnya jadi gimana caranya membangun kota Tangerang ini melibatkan semua unsur masyarakat gitu. Nah, gimana kalau menurut Bang Angga sebagai seseorang yang sudah terjun ke partai politik. Kemudian sekarang udah mau nyawal juga jadi roli kota. Gimana sih menciptakan generasi muda untuk menjadi pemimpin? Itu gimana sih caranya? Banyak caranya ya. Saya juga melakukan ini sebetulnya dari 2020 ya. Pendekatan terhadap anak muda untuk lebih ke ikut dalam proses politik ya. Banyak cara yang harus dilalui sih memang. Dan dalam segi mental ya khususnya harus disiapkan oleh pakar generasi-generasi muda. Ini dalam bisa lebih dalam lagi ke mengikuti proses politik ya. Mental seperti apa tuh? Maksudnya anak muda ini seperti apa sih mentalnya gitu? Kan harus kuat ya kalau bisa berkecingpong di dalam proses politik ya. Karena ada gap juga kan penyelit. Gak boleh baperan gitu ya. Ketika gagasannya ditolak bukan berarti akhirnya mundur. Ini sebagainya. Intansinya kurang mungkin ya. Tapi ketika kalau dia udah kita sentuh itu otomatis semuanya. Rikmatifitasnya ini. Otomatis menjadi militan senjati ya. Benar-benar. Tanpa harus kita gerakkan mereka sudah beberapa saat. Cuma memang PR-nya itu. Kita harus memberikan mereka pandang-pandang. Motivasi itu. Membangun motivasi mereka mungkin itu yang susah ya. Karena udah dari awal udah anti politik. Kemudian ditambah juga kadang kebijakan-kebijakan pemerintah atau penyelitian publik itu tidak memihak kepada anak muda. Misalnya kayak kemarin ini UKT ada kenaikan dan lain-lain. Itu kan bikin kita tuh makin kecewa gitu dengan pemerintah khususnya ya kan. Oke. Silahkan Mas. Makasih. Ini aku baru sering kentang goreng ya. Mulai, mulai, mulai. Ya, kasih. Oke. Terus balik lagi nih. Ke tadi. Anak muda itu kan banyak kreativitas, banyak ide. Iya. Nah, apakah nanti dengan misalnya Banga Angga terpilih jadi Woli Kota, apakah bisa menjamin ide atau gagasan yang mereka punya, kreativitas itu bisa tersalurkan dengan baik dan benar? Misalnya contohnya, nanti misalnya Banga Angga mau create festival musik atau mau mengembalikan lagi anak-anak skena itu tadi ke Tangerang ini. Iya, iya. Saya namakan Musraenbang, kutis pemuda. Musraenbang. Jadi, musyawara perencanaan untuk pemuda. Setidaknya, anak-anak muda ini semenjak ini ya lebih tahu, oh cara perencanaan, cara pembangunan kota, sebuah kota itu prosesnya, alurnya seperti ini. Terus kemudian dari ini. Nah, itu penting. Kayaknya, apa sih pengetahuan atau wawasan terkenal dengan bagaimana sih membangun negeri ini dari kota, dari kota itu penting sih. Jangan mohon maaf ya. Yang kita tahu kan, kadang kita dengan sangat mudah menjentikan jari kita di handphone gitu. Terus kemudian komentar melalui media sosial gitu ya. Jalan ini rusak dan selesai, padahal proses sebuah perencanaan bukan seperti itu. Oke. Maksudnya melakukan proses, apa namanya, terobosan itu, perencanaan, demo selama khusus pemuda. Setidaknya mereka tahu, oh cara perencanaan gini. Terus kemudian ketika mereka punya ide-ide, gagasan, yaitu bikin festival musik, pelatihan yang memang mereka inginkan, prosesnya melalui ini loh gitu. Tidak serta-merta. Oke, langsung gitu ya. Tidak serta-merta, mohon maaf, maksudnya. Di depan agar pemerintah kita teriak-teriak, bukan begitu. Yang melalui proses itu. Berarti, Bang Angga di sini mau membukakan wawasan, khususnya anak muda ya, untuk ini tuh ada tahap-tahapannya. Nah, selama ini kan kita tahunya, ya elah cuma luarin aturan gitu, susahnya minta ampun gitu kan. Padahal kan semuanya ada sendurnya gitu, oke-oke. Karena anak-anak gen Z atau milenial itu kan terkenal dengan instan, generasi instan. Yang kayak kalau dia mau A, yaudah harus A, dan maunya sekarang gitu, gak mau besok gitu kan. Bener-bener, kan kalau jamannya dulu saya itu kan beli motor tuh tidak serta-merta. A, ya aku mungkin kamu beli motor gitu. Kalau awas, jika ada prosesnya dulu, belajar yang baik, bikinin kopi segala macung gitu. Itu kan itu yang prosesnya. Itu udah hilang mungkin ya, kayak gitu-gitu ya. Mungkin, semuanya bisa. Bukan beli motor, tapi sekarang gampang, dipengencengin berapa, terus langsung cicilan, anak-anak gen Z kan cicilan ya. Ini memang masuk muka sendiri, udah, yaudah besok kita beli akhir gitu ya. Bukan pingin ya. Betul-betul. Nah, aku mau tanya juga, Bang Angga nih pada saat punya motivasi, oke aku mau jadi wali kota deh, aku pengen menyuarakan aspirasi dari anak-anak bunda. Nah, itu gimana sih tanggapan papanya Bang Angga nih sebagai wali kota, kemudian tanggapan dari internal partai sendiri, ada dinambukan gak sih? Ada pertimbangan-pertimbangan, aduh jangan dulu deh, jangan sekarang gitu misalnya, atau nanti-nanti aja santai gitu, atau mereka malah mendorong gitu? Ya, alhamdulillah mereka malah mendorong ya, dan proses di Tangerang ini bukan atas dorongan beliau-beliau ini, tapi atas dasar keinginan saya sendiri dulu gitu, bahwa saya pengen terjun untuk mengimuti kontes tasif keada di Vota Tangerang, selanjutnya saya memohon izin mereka gitu ya, beliau-beliau ini orang tua saya, kerabat-kerabat saya, dan selanjutnya ya alhamdulillah, keanggapannya cukup baik, dan justrunya malah mendukung dan mendorong sampai saat ini. Apa sih, mungkin ketemu kesulitan atau hambatan mungkin? Hambatannya sih, alhamdulillah gak ada ya, paling cuma hambatan... Eksternal berarti ya? Lebih eksternal, artinya pandangan sebelah mata itu masih ada. Saya ingin kan itu? Anak muda, misalnya anak muda bisa apa gitu, dan selesnya itu masih ada ya? Mereka juga gitu, dan ya kita trombos aja. Iya sih, nengkap ya, anak muda tuh nengkap. Terus, misalnya nih Bang Angga, sorry ya mau nanya, kan Bang Angga ini ayahnya ada rata belakang, ayahnya adalah walik kota, terus nanti kedepannya ada kekhawatiran gak sih kalau ada anggapan, oh, politik dinasti. Nah itu gimana Bang Angga, mensyiasati atau menghadapi Nge gitu? Iya, sebetulnya gini, anggapan dinasti politik itu kan menurut saya nih ya, anggapan dari orang yang mungkin tidak suka gitu ya. Ya. Pada akhirnya ke luar-luar. Ke negatif ya. Negatif, pada akhirnya keluarlah kata-kata dinasti politik. Itu padahal kan yang memilih masyarakat gitu sih. Macam ya. Ketika kita punya kemampuan, dan bisa dan mampu, sisanya ya masyarakat gitu yang memilih dan kalau proses di dalamnya gitu, apakah orang tua saya support-nya seperti apa dan seterusnya. Saya pikir ya, atau bagian dari internal saya lah gitu, tapi sisanya kan saya berjalan dengan sendiri gitu untuk sampaikan. Berjalan sesuai prosedur, berarti kan. Iya, jadi bahasa dinasti politik ya untuk anggapan dari orang yang mungkin melihatnya sebelah mata. Iya, oke, oke. Menarap seperti itu sih. Oke, jadi gak baper ya? Gue jangan, jangan. Oke, kalau gak baper gimana mau menyarakan anak-anak muda gitu kan istilahnya. Dan juga menurut aku, dengan adanya papanya Bang Angga itu wali kota, ya itu yang jadi bisa memudahkan Bang Angga untuk membuat akses ke depannya kan sebenarnya. Enggak juga sih ya. Enggak juga ya. Maksudnya gini, saya kami ya di keluarga, maksudnya punya pemikiran, ya jalan hidup kita mensing-masing. Oke. Ya, ketika ayah saya sekarang juga sedang kontestasi di Tangerang Selatan gitu, saya di Tangerang, kota Tangerang, artinya kita punya jalan yang terpisah gitu kan. Paling kan curhat-curhatan, cerita-cerita aja yang mungkin bisa saling sharing ya. Tapi kalau sisanya, proses politiknya jalan sendiri. Oke, berarti yaudah menyerahkan aja gitu. Dan ada gak sih arahan-arahan dari orang tuanya Bang Angga nih? Pas Bang Angga maju, menyatakan maju, oke fix, aku mau maju pil wakot. Ada gak arahan-arahan gitu? Arahannya belum ada. Belum ada, jadi bener-bener dilepas aja gitu? Bukan dilepas aja gini. Apa? Ya, yaudah tunjukkan saya diri ke aku dulu gitu. Oh, buktian ya? Oke. Maksudnya, saya mohon izin gitu, yaudah besok aja, buktiin aja sampai mana gitu kan. Ketika semua bergemurro gitu ya, mudah-mudahan nanti kan ada arah-arah dari beliau. Ya udah sih, beliau berarti beliau orangnya gitu. Berarti open line up juga ya, maksudnya gak yang disetir gitu kan? Berarti bagus tuh ya. Oke, tapi selama ini komunikasi yang terjalin dengan Bang Angga sebagai salah satu pengurus yang berorganisasi, ada gak sih kayak hambatan komunikasi atau pertentangan gitu dari mereka? Ada sih ya, pasti ada lah ya gitu. Hambatan komunikasi juga pasti ada ya. Ya, artinya sejauh ini memang ya ketika ya bahasanya gitu ya, ya lu bisa apa. Iya, betul. Dan selesai itu pasti ada. Berarti ada ya kecenderungan anak muda tuh selalu diremehkan. Masih ada. Masih ada ya. Kecenderungan. Oke, nah itu Bang Angga gimana? Sebagai anak muda, aku tuh mau lakukan agenda ini menurut aku baik. Tapi kok gak disetujui misalnya. Nah Bang Angga itu kayak gimana misalnya tetep berusaha, oh terus tetep berusaha lagi atau ya udahlah gitu? Tetep berusaha. Tetep berusaha ya? Tetep berusaha. Ya itu ya, balik lagi jangan baper ya. Ketika kesandung sekali ya udah tetep bangun berdiri ya tunjukin. Kalau misalnya kita bangun jatuh terus kesakitan ya artinya apa yang mau kita tunjukin gitu aja sih. Oke. Sehingga banget. Maksudnya sebagai ya Alhamdulillah saya anak muda yang mungkin punya ya tadi dibilang mbak ya ada privilege ya. Ketika saya punya privilege tidak menunjukkan itu dan menjadi contoh buat anak muda yang lain ya sehingga banget gitu. Iya sih benar-benar itu ada, dimana ada kesempatan itu mendingan harus diambil gitu ya. Karena kapan lagi gitu. Nah Bang Angga ini kan yang aku tahu Bang Angga itu masang di mana-mana yang dibilang nyalain ya. Itu apakah salah satu strategi Bang Angga untuk menarik perhatian anak muda itu gimana? Iya. Iya. Jadi itu salah satunya komunikasi ya melalui komunikasi. Baik verbal, visual, sentuhan, dan seterusnya gitu. Biar gak boring lah ya, karena sebagian anak muda ini kayak boring banget ngeliatin mukanya. Iya. Kok sih? Ini mau nyalain gitu. Kalau gak ada gak satu foto mungkin bisa ditunjukin di HP-nya Bang Angga? Ada. Billboard yang jalanin-jalanin itu kayak gimana sih? Ada, ada. Mungkin bisa ditunjukin. Iya, bisa ditunjukin. Iya, bisa ditunjukin. Oh, kayaknya nanti ditampilin nih di sini ya? Oke, apa nih salah satu yang menurut Bang Angga ini lucu banget sih gitu. Momentumnya kemarin pas puasa ya, berkuasa dengan puasa. Dan kebenaran juga kan di TikTok, di Instagram itu lagi viral, apa sih, kayak kata-kata gitu ya. Akhirnya saya pasangnya kayak pantun ya. Iya. Lagi puasa, cintinya gitu ya, lagi puasa jangan marah-marah, nanti tanah tinggi gitu. Yang dimaksudnya kan darah tinggi. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, anak-anak yang emang lagi viral di TikTok. Oke, iya, iya. Terus ada beberapa lagi yang makan hamster itu apa gitu. Makan hamster itu karawaci ya, pada makan puaci. Puaci, oh oke. Paham. Lebih kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Anak berjambat sekarang itu karun rice, ya. Betul, betul. Kemarin ada juga kan akhirnya kan yang di Instagram, foto, terus onik yang mention gitu. Ya akhirnya mereka kepantik gitu. Bim-bim gitu gatunya ya. Betul, betul. Kayak gitu-gitu, sebenarnya kayak gitu-gitu. Dan itu juga sebenarnya adalah part of creativity gak sih? Kan malah-mah bikin kayak gitu tuh harus mikir juga ya. Iya. Ya, iya. Bigir-bigir nih anak muda maunya apa sih semenurutnya gitu. Iya. Iya benar sih. Sebagai salah satu anak muda yang terjun di perpolitikan di pemerintahan ini. Apa sih harapan Bang Angga kepada kaum milenial, kepada Gen Z ke depannya dalam menyuarakan suaranya? Ya tentunya harapannya untuk anak-anak milenial dan Gen Z itu jangan apa ya, jangan apatis terhadap politik sampai ya di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita ya sosok-sosok milenial yang menjadi terjun ke dunia politik. Mungkin bisa dijadikan acuan bagi mereka. Dan harapannya tentunya kita bisa sama-sama membangun sebuah kota ke depannya gitu. Dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang lebih seder. Oke. Harapannya sih itu. Harapannya itu ya? Iya. Maksudnya Indonesia tuh butuh loh sosok kalian nih gitu kan. Dan kenapa sih menurut Bang Angga politik itu penting untuk anak-anak muda? Sangat penting sih ya. Tapi gini, secara tidak sadar, sebetulnya kita kehidupan sehari-hari itu berpolitik ya. Contohnya satu juga. Tidak sadar aja gitu, yang pada akhirnya kita anak-anak muda Jawa sekarang. Contohnya apa nih? Contohnya yang tadi saya ceritakan, ketika kita minta sesuatu orang tua, kan tidak serta-merta minta, tapi kan ada proses politiknya. Entah itu merengisah, entah itu cari muka kah, ngomong baik-baik, belajar. Itu kan sebetulnya proses politiknya juga ya. Kalau kamu mau A, lakukan dulu sih ini. Itu kan proses politik yang tidak sadar gitu. Nah, saya mencoba memberikan pengertian atau pengetahuan itu juga ke anak-anak muda Jawa sekarang. Yahudinya, jangan apatis itu terhadap politik. Kamu kalau misalkan pengen bikin katakan festival musik, ya sudah. Yuk kita ngobrol, duduk, bukan bertariah di media sosial atau bertariah di depan pagar. Kamu pengen dialangnya dibenerin atau pengen ada gagasannya pengen didengar gitu ya. Jadi kita duduk bareng, kamu pengennya apa. Komunikasi ya kuncinya. Betul, betul. Itu proses politik yang sedang saya ajarkan kepada. Oke. Oke, sobat metong, sekarang kita mau main game namanya Rapid Question. Jadi aku bakalan ngasih Bang Angga dua pilihan dan langsung split second Bang Angga langsung jawab dan tanpa mikir gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ngopi atau nguteh? Ngopi. Menulis atau membaca? Menulis. Seris atau film? Film. Film ya? Film ya. Ini yang aku menarik, pengen bahas karena seris sih, kan lebih mendalam tuh. Ah, harusnya bisa selesai dalam 2 jam, 3 jam, nggak perlu nunggu pada hari-hari. Menarik ya jadinya ya. Iya, bener-bener. Instagram atau TikTok? Instagram. Bisa melihat masa depan atau merubah masa lalu? Bisa melihat masa depan. Berarti ya melihat masa depan. Melihat masa depan ya, kita maju. Bisa bahasa hewan atau bisa 10 bahasa asing? Bisa bahasa hewan. Bisa bahasa hewan. Tidak punya duit. Tidak punya duit. Tidak punya duit ya? Karena teman itu bisa membawa duit gitu. Tidak punya duit. Ada hobinya main musik kan, misalnya jadi penyanyi, jadi pemain musik atau jadi pebisnis. Kayak misalnya coffee shop? Iya, co-bisnis. Co-bisnis ya berarti ya? Oke. Tidak punya duit. Tension ya? Betul. Saya juga kan setiap silaturahmi atau kunjungan tidak pernah. Membawa background-ku? Tapi memang pada akhirnya ya dengan sendirinya. Tapi saya pada tahu. Tapi saya nggak pernah main. Dan lebih nyaman. Lebih nyaman. Nggak ada beban ya. Nggak punya. Dan janganin hujan juga ya. Oke. Oh gitu. Berarti aku bisa tebak ya. Bang Angga ini introvert ya. Bisa dicoba. Iya. Kayaknya abis ngomong-ngomong aku udah lelah nih. Pulang-pulang udah capek. Iya. Oke ya. Tadi kan kalau pemimpin itu kan kebanyakan extrovert loh Bang Angga. Iya. Iya. Kalau Bang Angga ada nggak sih lelah gitu misalnya. Bukan lelah ketemu orang. Bukan maksudnya kayak energinya itu jadi gereng. Oh iya. Pasti ya. Itu kan ciri-ciri introvert salah satunya. Gampang. Iya. Dain energi. Betul. Pasti. Bener ya. Relate ya berarti ya. Ini 50-50 kali ya. Introvert ya extrovert. Berarti endivert. Iya. Ini saya keduanya. Oke. Yang terakhir nih. Tiga tata yang mencerminkan Erlangga Yudha Nugraha. Muda, berkarya, berdaya. Berkarya, berdaya. Berdaya. Berdaya kenalkan tuh. Berdaya. Ya bisa diandalkan insya Allah bener-bener. Oke. Berdaya power berarti. Iya. Power ya. Kalau berkarya apa nih? Bisa dijadikan teman-teman untuk brainstorm kaitannya dengan ide dan gagas. Bener-bener. Oke Sobat Medcom sekian memencara atau bincang-bincang asik santai dengan Bang Angga. Sampai jumpa di Kenal Politik atau Kepo berikutnya. Dadah. Kerja. Tina. Keka. Kerja. Jangan semua Lite. Bener-bener. 20km. 21k. Kepo berikutnya. Dan bukak.